Femmes, kenalin nih namanya Pindang Patin. Pindang memang menjadi bagian yang tak terpisahkan bagi masyarakat Palembang. Bahkan hampir setiap daerah di Sumatera Selatan punya pindang yang rasa bumbu, kuah, dan cara masaknya sedikit berbeda. Tapi semuanya tetap sama dicita rasanya, asam manis dan sedikit pedas. Kalau di Pulau Jawa sih, pindang malah identik dengan ikan basah yang diawetkan tuh Femmes. Beda jauh banget ya sama pindang di sini. Intip bahan-bahannya dulu nih Femmes. Wah, ada irisan buah nanas, asam, terasi, dan juga jeruk peras. Oke, haluskan bumbu-bumbunya ya. Ikan patin merupakan ikan air tawar yang hampir tidak bersisi. Daging ikan patin sangat lembut dan gurih, dan kaya dengan lemak esensial atau lemak baik. Lemak ikan patin kaya akan DHA dan EPA. Omega 3 yang kandungannya mirip dengan ikan salmon, tuna, dan sarden loh Femmes. Tambahkan asam dan terasi untuk rasa asam dan gurih. Irisan buah nanasnya juga ya. Ini yang memberikan rasa asam, sekaligus manis pada pindang. Selain itu, nanas bisa mengurangi amis pada ikan Femmes. Oh iya, karena daging ikan patin cenderung mudah rusak alias hancur, tunggu aja sampai matang ya. Kalau mau diaduk, pelan aja, biar ikannya nggak hancur atau rusak. Eh, sudah matang Femmes. Tambahkan daun kemangi biar pindangnya makin sedap, wangi, dan lezat. Biasanya beberapa ikan air tawar juga dipakai untuk pembuatan pindang. Mulai dari ikan baung, ikan toman, dan ikan gabus. Ketiga ikan ini punya tekstur yang sama dengan patin. Tapi ikan lele jarang Femmes. Alasannya sih, karena daging ikan lele berlendir dan kurang enak katanya kalau dibuat pindang. Kalau pindang patin ini lemak nian, alias enak bener. Semuanya pas. Ada sensasi segar dan asam dari asam Jawa, nanas, dan juga kemangi. Ada rasa manis gurih dan juga pedas tercampur sempurna. Kayaknya nih pindang bisa dibilang tomiamnya Indonesia kali ya. Asik! Wah, ternyata nggak cuma dari ikan aja. Pindang bisa juga pakai telur ikan gabus. Hoi ya Femmes, penggunaan ikan gabus di Palembang emang cukup tinggi. Biasanya daging ikan gabus dipakai untuk membuat pempe tuh. Selain harganya yang lebih murah, ikan gabus terkenal cukup netral dan jarang membuat alergi bagi yang konsumsi.